Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Christian Sutantio di channel Jendela Science. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran kimia SMA kelas 12, yaitu tentang sifat kolligatif larutan. Dan di part yang pertama ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Untuk part yang lainnya, bisa kalian klik ada link playlist di sebelah kanan atas ini. Atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi untuk melihat videonya. Oke, untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal hingga akhir. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol di sebelah kanan bawah ini. Dan jangan lupa pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Konsep larutan. Nah, apa itu larutan? Contoh seperti ini. Kalian punya sejumlah garam, terus kalian masukkan ke dalam segelas air. Setelah dimasukkan, kalian aduk sampai larut. Dan yang terbentuk adalah apa? Adalah larutan garam. Dari contoh tadi, larutan artinya mengandung dua komponen, yaitu apa? Terlarut dan pelarut. Setelah terlarutnya, di contoh tadi adalah garam. Pelarutnya adalah air. Oke? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya akan mereview sebentar beberapa rumus yang penting di dalam larutan ini. Yang pertama adalah M sama dengan N kali MR. Ini sudah kalian pelajari waktu konsep mol di kelas 10 ya. M itu adalah masa, N itu adalah mol, dan MR itu adalah masa molekul relatif. Yang kedua, Rho sama dengan M per V. Rho ini adalah masa jenis, M itu masa, dan V adalah volume. Oke? Nah, di sini ada rumus ML sama dengan MT plus MP. L ini adalah kode untuk larutan, T kode untuk terlarut, P ini adalah kode untuk pelarut. Jadi kalau ML ini masa larutan. MT ini masa terlarut. MP ini masa pelarut. Jadi kalau kalian misalkan tadi ya, contohnya, sejumlah garamnya itu misalkan masanya 10 gram. Kalian masukkan ke segelas air yang bermasa 100 gram. Maka kalau dicampur, masa larutannya akan menjadi 100 ditambah 10 atau 110 gram. Ya, jadi ini seperti hukum kekekalan masa ya. Jadi masa larutan adalah jumlah dari komponen-komponennya. Masa terlarut ditambah masa pelarut. Lebih jauh lagi di sini ada V, V di sini adalah volume ya. Ada VL, VT, VP. Volume larutan, volume zat terlarut, dan volume zat pelarut. Ingat tadi, Rho sama dengan M per V. Jadi kalau kita balik, V sama dengan apa? Maka V sama dengan M per Rho. Dan kita balik lagi, kalau M sama dengan apa? M berarti sama dengan Rho dikali V. Jadi di sini, kalau diketahui M, suruh nyari V, maka akan dibagi dengan Rho. Ini panahnya ya, dari M ke V berarti dibagi, dari V ke M berarti dikali. Masing-masing komponen ya, kalau larutan ya larutan. Jadi VL sama dengan ML dibagi Rho L. ML sama dengan Rho L kali VL. Ngerti ya? Untuk yang terlarut sama pelarut juga sama. Seperti ini. Nah, tetapi, ini yang perlu diperhatikan ya. VL itu tidak sama dengan VT ditambah VP. Jadi yang hanya berlaku penjumlahan itu adalah masa. Volume itu tidak berlaku seperti ini. Jadi, kalau kalian diketahui volume terlarut sekian, volume perlarut sekian, maka volume larutan bukan penjumlahannya. Volume tidak dijumlah. Tidak ada yang namanya hukum kekalahan volume. Oke? Nah, selanjutnya kita ke mol. Mol atau N ya. Jadi, dari masa ke N kan dibagi MR ya. Kalian sudah belajar ya dari kelas 10 ya tentang stoichiometri. Karena M sama dengan N kali MR, berarti N sama dengan M per MR. Jadi, kalau dari masa ke mol itu dibagi dengan MR-nya. Masa ke mol ini dibagi MR. Kalau T ya T. Kalau P ya P. Kalau dari mol ke masa berarti dikalikan MR-nya masing-masing. Nah, perlu diperhatikan juga, disini tidak ada yang namanya NL, mol larutan. Kenapa? Karena larutan ini adalah campuran dari 2 zat berbeda. Jadi, tidak ada MR-nya. MR itu kan masa molekul relatif. Yang setiap senyawa akan punya nilai MR sendiri-sendiri. Garam punya sendiri, air punya sendiri. Jadi, kalau larutan, air garam tidak punya MR. Jadi, tidak ada yang namanya istilah mol larutan. Oke, ngerti ya? Berikutnya, kita akan membahas konsentrasi larutan. Ya. Yang pertama adalah molaritas. Tentunya, kalian sudah jadi asing lagi dengan istilah molaritas ya. Kalian sudah belajar dari kelas 10 maupun kelas 11. Molaritas atau lembangnya M besar adalah N per V. Rumusnya mol dibagi volume. Nah, disini kita perjelas lagi. Molnya ini mol apa? Mol terlarut, Np. Dan V-nya ini V apa? V-nya adalah VL atau volume larutan. Molnya dalam mol dan volume larutannya dalam liter. Itu rumus 1 itu maksudnya yang sebelah kiri ini ya. Dalam liter. Nah, tapi kebanyakan di soal itu, kebanyakan volume larutan dalam mililiter. Sehingga dijabarkan lagi menjadi rumus seperti ini. Jadi, Nt-nya ini dijabarkan menjadi M per MR. Ingat ya tadi ya. N sama dengan M per MR. Jadi, kalau Nt sama dengan Mt per MRt. Terus, V-nya kalau misalkan dalam militer harus dibagi seribu. Jadi, VL per seribu. Atau kalau dikali-balik menjadi seribu per VL. Di mana VL-nya ini dalam mililiter. Jadi, ini rumus yang istilahnya rumus instan kalau misalkan volumenya itu dalam mililiter. Oke? Yang kedua, ini mirip-mirip namanya. Kalau tadi molaritas pakai R. Kalau sekarang, molalitas pakai L. Lambangnya, kalau molaritas itu M besar. Kalau molaritas itu M kecil. Jadi, di sini kalian jangan sampai bingung ya. Tadi M kecil adalah masa juga. Oke? Di sini M kecil juga molaritas. Nah, terus gimana cara membedakan molalitas dan masa? Gini. Di slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan ada yang namanya ML, MT, dan MP. Jadi, kalau M saja itu molalitas. Kalau menyatakan masa, ya lihat masanya apa dulu. Kalau masanya larutan, maka lambangnya ML. Kalau masanya terlarut, lambangnya MT. Seperti ini. Kalau masanya pelarut, berarti lambangnya MP. Jadi, jelas ya. Kalau M saja adalah molalitas, kalau masa harus dikasih kode atau indeks. Apakah dia L, larutan, T, terlarut, atau P, pelarut. Oke? Molalitas adalah mol terlarut dibagi masa pelarut dalam kilogram. Ingat ya, masa pelarutnya ini dalam kilogram. Mol terlarutnya ya mol. Kalau dijaparkan, mol terlarut sama seperti molaritas ya. MT dibagi MRT. Nah, tetapi kebanyakan disoal masa pelarutnya itu adalah dalam gram. Sehingga kalau misalkan mau dijadikan kilogram harus dibagi seribu lagi. MP per seribu. Jadi, dikali balik menjadi seribu per MP. Di mana MP-nya ini dalam gram. Oke? Yang ketiga adalah fraksi mol. Ya, fraksi mol itu apa? Fraksi itu artinya bagian. Ya, contohnya seperti ini. Saya kasih ilustrasi ya. Misalkan, di kelas ada 40 murid. Dari 40 murid ini ada misalkan 22 pria. Murid pria atau siswa ya. Dan sisanya berarti 18 wanita. Artinya, fraksi dari pria itu adalah jumlah dari pria dibagi jumlah total. Artinya 22 per 40. Dan fraksi dari wanita adalah jumlahnya wanita, 18, dibagi jumlah total, 40. Nah, di depan tadi saya sudah jelaskan konsep dari larutan. Larutan itu terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Berarti kalau fraksi mol terlarut, Xt ini menambangkan fraksi mol zat terlarut ya. Adalah mol terlarut dibagi mol total. Mol total itu berarti mol terlarut ditambah mol pelarut. Hampir sama seperti ini. Jumlahnya pria, 22 dibagi 22 plus 18, 40. Nah, Xp, fraksi mol pelarut berarti molnya pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Xt ditambah Xp itu berarti kan artinya Nt per Nt plus Np ditambah Np per Nt plus Np. Karena penyebutnya sudah sama, bisa kita jumlah langsung berarti tinggal Nt plus Np per Nt plus Np. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 1. Artinya Xt ditambah Xp selalu sama dengan 1. Sama seperti di ilustrasi yang tadi. Fraksi pria, 22 per 40, ditambah fraksi wanita, 18 per 40, adalah 40 per 40, atau 1. Oke, jelas ya fraksi mol itu seperti apa ya? Nah, konsentrasi larutnya yang keempat adalah persen masa. Apa itu persen masa? Persen M per N ya lambangnya. Rumusnya Mt per Nl kali 100%. Jadi di sini, yang pembilang adalah selalu zat terlarut. Yang penyebut selalu larutan. Jadi Mt per Nl, Mt itu masa zat terlarut, Nl itu masa larutan, dikali 100%. Satuannya sama-sama dalam gram. Sebenarnya ini tidak harus dalam gram ya, bisa juga kilogram-kilogram atau miligram-miligram. Tetapi untuk lebih memudahkan perhitungan, maka sebaiknya diseragamkan saja semuanya pakai gram. Yang kelima adalah persen masa per volume. Ini persen M per V, rumusnya Mt per VL kali 100%. Prinsipnya sama ya, yang pembilang selalu terlarut, yang penyebut selalu larutan. Jadi masa zat terlarutnya dalam gram dan volume larutannya dalam mililiter. Dan yang terakhir, persen volume. Persen V per V, rumusnya Vt per VL kali 100%. Vt adalah volume zat terlarut dalam mililiter dan VL adalah volume larutan dalam mililiter. Ini juga sebenarnya tidak mengikat, bisa juga liter-liter. Tapi untuk lebih memudahkan dalam perhitungannya, kita seragamkan kalau volume pakai mililiter, kalau masa pakai gram semuanya. Oke. Berikutnya kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan molaritas, molalitas, dan fraksi mol dari larutan yang dibuat dengan menambahkan 9 gram glukosa. Glukosa itu diketahui rumus molunga C6H12O6 ke dalam 900 mililiter air. Masa jenis air 1 gram per mililiter dan dianggap penambahan glukosa tidak menambah volume larutan. Oke. Diketahui AR-nya C12, AR-nya H1, dan AR-nya O16. Ini digunakan untuk menghitung MR. Jadi sebelum kita menjawab soal, kita hitung MR-nya dulu. MR-nya C6H12O6. Oke. MR-nya sama dengan, kita ingat ya, caranya berarti kan 6 kali AR-nya C berarti 12, ditambah 12 kali AR-nya H berarti 1, ditambah 6 kali AR-nya O, 16. Kita hitung di sini, 72 ditambah 12 ditambah 96. Kalau kita hitung, totalnya adalah 180. Jadi MR-nya glukosa di sini 180. Nah, selanjutnya kita hitung. Yang pertama apa? Molaritas ya. Molaritas kita pakai langsung cara yang instan itu tadi. Masa terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 per volume larutan. Oke. Nah, berapa masa terlarutnya? Masanya glukosa di sini, 9 gram. MR-nya sudah kita hitung tadi, 180, dikali 1000 per VL. VL ini apa tadi? Volume larutan. Nah, di sini dianggap penambahan glukosa tidak menambah volume larutan. Artinya, dari 9 gram glukosa ditambahkan ke 900 mili air, volume larutannya tetap segini. Dianggap tidak menambah volume. Berarti VL-nya bisa langsung kita masukkan 900. Oke, di sini 0-nya ada 2 bisa dicoret. Kemudian 9 bisa dicoret sama ini ya. Tinggal 10 per 180. 0-nya pun bisa dicoret. Habis semuanya tinggal 1 per 18 molar. Oke, sekarang kita ke yang kedua, yaitu molalitas. Rumusnya adalah MT dibagi MRT dikali 1000 per MP, masa pelarut. Jadi, kita masukkan 9 per 180 dikali 1000 per 900 masanya. Kenapa 900? Nah, ini gini. Di sini airnya adalah 900 mili air dan masa jenis air, 1 gram per mili. Artinya di sini, volume pelarutnya itu 900 mili. Terus di sini, Rho-nya pelarut itu 1. Jadi, kalau kita ngitung masa pelarut, M sama dengan Rho kali V. Rho pelarut dikali volume pelarut. Berarti 1 dikali 900. Hasilnya adalah 900 gram. Oke, kita masukkan di sini berarti 900. Ini sama ya, seperti M ya. Kita lihat perhitungnya sama persis 9 per 180 kali 1000 per 900. Ini juga sama. Jadi, langsung kita hitung menjadi 1 per 18 molar. Jadi, kebetulan ini tidak selalu ya. Tidak selalu molaritas dan molaritas ini nilainya sama. Ini kebetulan saja. Oke, kita lanjut ke fraksi mol di sini. Sebelum kita mencari fraksi mol, kita harus mencari mol masing-masing dulu. Molnya glukosa, molnya terlarut. Berarti, masa terlarut dibagi MR-nya terlarut. Atau 9 dibagi 180. Ya, ketemunya adalah 0,05 mol. Lalu kita hitung molnya air, NP. Berarti, masanya air, masanya pelarut dibagi MR-nya air, MR-nya pelarut. Masa pelarutnya tadi berapa? 900 gram ya. Dari perhitungan yang ini ya. Jadi, 900 gram. Kita masukkan di sini 900. Lalu dibagi, MR-nya air berapa? H2O. Kita hitung MR-nya H2O di sebelah sini dulu ya. MR-H2O berarti kan 2 kali 1 ditambah 1 kali 16. 2 ditambah 16 berarti hasilnya adalah 18. Oke, jadi 900 dibagi 18 hasilnya adalah 50 mol. Jadi, dengan demikian kita suruh mencari fraksimol ya. Kalau perintahnya di sini tidak diketahui apa-apa, maka yang dimaksud adalah fraksimol terlarut. Jadi, Xt-nya yang dicari. Xt sama dengan apa tadi? NT dibagi N total atau NT plus NP. Jadi, di sini 0,05 per 0,05 ditambah 50. Nah, kalau kita hitung ya, ini akan menjadi 0,05 dibagi 50,05. Atau kalau kita sederhanakan sebagai pecahan menjadi 1 per 1001. Oke, fraksimol tanpa satuan ya. Baik Xt maupun Xp itu tanpa satuan. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.